Ilmu Ulat Sutrajili 17 Tata ruangan dan daerah sekitar tidak tampak banyak perubahan, hanya orang-orangnya saja yang dia tidak merasa kenal satupun. Terhadap Chong Piao Tau, kepala pengawal, Sumatian, dia pun merasa asing. Ketika pertama kali melihat Sumatian, dia masih seorang bocah berusia 7-8 tahun. Tapi dia mempunyai perasaan bahwa Sumatian yang ada di hadapannya rada tua sedikit dari usia yang sebenarnya. Yang paling dikenalinya justru golok bergagang emas yang tergenggam di tangan Sumatian. Golok ini merupakan senjata yang mengangkat nama besar ayahmu di zaman dulu, ketika mengucapkan kata-kata ini, Yan Chong Tian sudah duduk di tengah ruangan utama. Kian Wai Piao Kiok. Suaranya sampai serah karena terkenang sahabat baiknya yang sudah tiada. Kau juga menggunakan golok ini sebagai senjata Sumatian tertawa lebar. Seluruh keluarga kami menggunakan golok sejenis ini sebagai senjata, sahutnya. Oh Yan Chong Tian tersenyum. Sam Siokmu tidak menggunakan suipoa besi lagi sebagai senjata Sumatian tertegun. Akhir-akhir ini ilmu goloknya juga sudah dilatih dengan hebat, sahutnya cepat. Mengagumkan Yan Chong Tian menghela nafas. Aku ingat tempo dulu dia pernah mengatakan bahwa suipoa besinya merupakan senjata yang paling ideal untuk melawan golok emas sayahmu. Dia tidak bersedia melatih ilmu golok. Urusan ini malah menjadi awal pertengkaran antara mereka. Tidak disangka ketika usianya sudah lanjut malah dia baru berniat melatih ilmu golok. Hati manusia memang tidak disangka-sangka, kadang-kadang perubahan seseorang sering mengejutkan. Sumatian tertawa lebar sambil mengangkat cawan araknya dan mengajak Yan Chong Tian minum. Belum lagi Yan Chong Tian menghabiskan araknya sampai kering, dari luar terdengar teriakan lantang. Kim Tu Sumat, di mana kau bersembunyian Chong Tian segera meletakkan cawan araknya di atas meja. Keningnya berkerut. Wajah Sumatian berubah hebat. Tidak urung wajah Fugi Yok Su juga ikut berubah. Seseorang menyebak kerumunan anak buah Piao Kiok dan menerjang masuk. Orang itu sudah tua sekali, tapi sikapnya masih berangasan, suaranya juga besar. Matanya mendelik ke arah setiap orang yang ada dalam ruangan. Sumatian, keluar kau teriaknya sekali lagi. Seseorang Piao Sumaju mengadangnya. Lopek ini. Chong Piao tahu kami sedang ada urusan penting. Lebih baik Lopek pulang dulu, besok, besok. Ada urusan apa yang lebih penting daripada barang titipanku hawa kemarahan orang tua itu seakan hampir meledak. Bagaimana dengan anakku teriaknya semakin keras. Sebetulnya bagaimana duduk persoalan Lopek ini tanya Sumatian sambil berjalan ke depan. Tidak usah berpura-pura lagi. Aku datang untuk menagih barang titipan dan menagih nyawa eh Sumatian tertegun. Suruh Sumatian keluar kata-kata orang tua ini membuat para hadirin tercengang. Metu Yan Chong Tian menyorot tajam. Dia mendelik ke arah Sumatian. Sumatian sekarang sudah berdiri di hadapanmu, sahut Sumatian cepat. Metu orang tua itu membelalak. Kau adalah Sumatian dia menggelengkan kepalanya. Kau bukan Sumatian apa maksud ucapanmu itu tanya Sumatian sambil menenangkan hatinya. Metu orang tua itu mengedar ke sekeliling. Hari itu ketika aku datang menitipkan barang untuk dikawal, Sumatian yang kutemui jauh lebih muda. Di pipi kanannya ada guratan luka Sumatian tertegun. Kening Yan Chong Tian berkerut ketat. Lun Wan Ji menatap dengan penuh kecurigaan. Fugiok Sumalah tegang sekali. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bergurau wajah Sumatian berubah kelam. Lopek, aku belum pernah bertemu muka denganmu. Aku juga tidak pernah menerima titipan barang darimu. Coba bayangkan, aku Sumatian mengurus Piau Kiok ini kurang lebih sudah tujuh tahunan. Dalam jarak beberapa ratus li, siapa yang tidak kenal aku, aku justru tidak mengenalmu. Aku masih ingatkah kapan Lopek datang ke Piau Kiok ini tanggal 15 bulan kemarin ucapan orang itu sangat yakin. Tidak tampak seperti sedang berdusta. Sumatian juga tidak mirip sedang berdusta. Dia tertawa dingin. Kalau begitu kasalah mengenali orang. Tanggal 15 bulan lalu aku sedang berada di sepak mengawal barang titipan Li Wang Gui, tiba-tiba dia membalikan tubuhnya menatap tiga orang piausu yang berdiri di sudut ruangan. Ketika itu hanya kalian tiga kakak beradik yang ada di sini. Apakah kalian yang bermain setan di belakangku tiga orang piausu itu saling melirik sekilas? Ketiganya tampak tertegun. Kemudian salah satu yang paling tua segera maju ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Budak memang pantas dihukum, Tio Leong, jelaskan semuanya bentak sumatian. Budak menyuruh orang menyamar sebagai Cong Piau Tau, kepala Tio Leong tertunduk dalam-dalam. Nyalimu besar sekali. Untuk apa kau melakukan semua ini pada waktu itu Piau Tau dari pengap Piau Kio yang berasal dari desa Tung Pen datang bertandang. Dia adalah Tsu Hen Hou, harimau yang mempunyai cacat bekas tebasan golok. Melihat kedatangan lopek ini, dia mengajak kami berunding dan menyamar sebagai Cong Piau Tau. Pada saat itu, hati kami dipenuhi keserakahan, Tsu Hen Hou Sumatian mendelikan matanya lebar-lebar. Seret dia kemari dia sudah mati sahut Tio Leong gugup. Ketika gerobak kita melewati Set Hou Kho, mereka diadang oleh tentara kerajaan, Tsu Hen Hou tidak mengukur kekuatan sendiri. Dengan mengandalkan ilmu silatnya yang begitu rendah, mana bisa dia melewati Set Hou Kho Sindir Sumatian. Budak tahu salah kata Tio Leong sambil mementurkan kepalanya di atas tanah. Orang tua itu tampaknya tidak sabar lagi melihat keadaan itu. Siapa yang salah di antara kalian, aku tidak mau tahu. Pokoknya ganti kerugian untukku, lopek, wajah Sumatian serius sekali. Jangan khawatir. Kami pasti akan mengganti kerugianmu. Berapa jumlah nilai karang titipanmu itu jumlah seluruhnya 5.300 tahil uang perak Sumatian merenung sejenak. Dia mengeluarkan selembar Gin Bio, semacam cek, dan meliriknya sekilas. Gin Bio ini bernilai 6.000 tahil. Masih ada kelebihan sebanyak 700 tahil. Anggap saja sebagai pengganti kerugian dari kami, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin 5.300 tahil saja Sumatian menyodorkan Gin Bio tersebut ke dalam genggaman tangan orang tua itu. Lopek, kesalahan ada di pihak kami. Kalau kau tidak bersedia menerimanya, kami tentu merasa tidak enak hati. Akhirnya orang tua itu menganggukan kepalanya. Dengan melihat ketulusan hatimu, lohu akan menerima uang ini. Tapi nyawa anakku ikut melayang karena ikut dalam pengawalan tersebut. Hal ini tidak bisa disudahi begitu saja, Sumatian tertegun. Lopek, Tuhan Hou sudah mengganti selembar nyawanya, belum lagi para piausu lain yang ikut berkorban, aku tidak peduli. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kesalahan ada di pihakmu. Seandainya kau tidak memberi keadilan, kita sama-sama menghadap jaksa untuk menyelesaikan masalah ini, para hadirin tertegun seketika. Sumatian menarik napas panjang. Tiba-tiba tangannya terulur dan menghantam ubun-ubun kepala Tio Leong. Laki-laki itu sama sekali tidak menyangka, tentu saja dia juga tidak sempat menghindar. Dalam sekejap metu dia roboh dengan kepala remuk. Nyawanya juga melayang seketika. Yan Chong Tian langsung berdiri. Lun Wan Ji dan Fugi Yok Su berubah hebat. Dua orang piausu yang tadi berdiri berjejar dengan Tio Leong terkesiap. Mereka segera menghampiri tubuh saudaranya itu dan memapahnya. Orang tua itu juga terkejut. Kakinya sampai mundur dua langkah. Sumatian segera berjongkok di depan mayat Tio Leong. Hengte, jangan kau kira aku berhati keji. Hubungan kita selama ini sangat erat, bagai jari tangan layaknya. Sebetulnya aku tidak tega turun tangan seperti ini, tapi kau benar-benar semakin berubah. Tempo hari ketika mengawal barang ke Cisiling, kau mencuri uang titipan sebesar 200 tahil. Aku sudah memaafkanmu. Sekali lagi ketika mengawal barang ke Pekhualin, tiga peti barang titipan hilang di bawah kawalanmu. Aku tahu semua itu hasil tanganmu sendiri. Namun aku tidak mengatakan apa-apa. Aku masih berusaha memaafkanmu dengan harapan kau akan bertobat. Tapi kali ini, air, dosamu sudah terlalu besar air matanya mengucur dengan ras. Sesaat kemudian dia mendongakan wajahnya menatap orang tua itu. Lepekh, apakah kau sudah merasa puas sekarang orang tua itu tersurut mundur beberapa langkah? Wajahnya pucat pasi. Baik, baik. Anggap saja aku yang sial selesai berkata, orang tua itu cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Susyokh, tecu tidak becus mengurus bawahan. Hanya menjadi bahan tawaan kau orang tua saja, yang congkian tidak menyaut. Dalam hal ini, kau juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya, malah Fugiyoksu yang menjawab. Sumatian membungkukan badannya dalam-dalam. Samui harap masuk dulu ke ruangan dalam. Tecu akan membersihkan tempat ini. Nanti baru masuk dan menemani Samui lagi, Chong Piao Tauk, silakan, sahut Fugiyoksu cepat. Terima kasih, Sumatian menepuk tangannya dua kali. Kalian antarkan tamu ke ruangan dalam perintahnya. Dua orang Piao Su segera maju ke depan. Silakan kata mereka serentak. Yang Chong Tian menggelengkan kepalanya sekali. Dia melangkah ke dalam. Lun Wan Ji dan Fugiyoksu tentu saja mengiringi dari belakang. Sumatian memandang mereka masuk ke ruangan dalam. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya pada mayat Tio Leong yang masih dipeluk oleh dua orang Piao Su lainnya. Kedua orang itu mendelik ke arah Sumatian. Mete mereka merah dan mengembeng air mete. Mereka telah mengangkat saudara dengan Tio Leong. Yang satu bernama Libu. Sedangkan yang satunya lagi bernama Qiang Chin. Mereka telah mengucapkan sumpah sehidup semati. Hubungan mereka ibarat saudara kandung. Sumatian melirik mereka sekilas. Tidak usah bersedih lagi. Cepat kejar orang tua itu katanya dengan suara berbisik. Libu dan Qiang Chin menganggukan kepala mereka dengan terpaksa. Mayat Tio Leong diletakkan kembali di atas tanah. Jangan mengambil tindakan apa-apa. Yakinkan kalau dia benar-benar sudah meninggalkan kota ini, Libu dan Qiang Chin menyahut datar. Dengan tidak bersemangat mereka membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu begitu masuk ke dalam ruangan dan terlepas dari kedua piausu tadi, wajah Yan Chong Tian berubah semakin kelam. Membunuh orang senaknya. Apa pantas disebut sebagai murid butong? Apakah ia memang Sumatian yang pernah ku kenal? Aku pernah mendengar bahwa Sumatian Su Heng seorang manusia yang baik budi dan pekertinya. Seharusnya dia tidak begitu keji dan membunuh sesama saudara piausu dengan kera demikian, tukas Lun Wan Ji. Kalau dipikir-pikir, memang mencurigakan. Seluruh keluarga Kim Tu Suma selalu menggunakan tangan kiri. Tapi dia memegang sumpit dengan tangan kanan. Lagi pula Sam Shoknya yang selalu menggunakan Su Heng sebuah besi sebagai senjata tidak mungkin berganti haluan dan mempelajari ilmu golok. Mungkinkah dia sama sekali tidak tahu adanya Sam Shok yang satu itu? Dan mungkinkah jawabannya hanya asal menerkah saja Fugi Yok Su yang mendengarkan dari samping segera merasakan ketegangan. Dia memang Sumatian, akhirnya dia memeranikan diri berkata. Oh Yan Chong Tian terpana. Sebelum masuk perguruan butong, aku sudah pernah bertemu muka dengannya. Pada saat itu sifatnya sudah berangasan. Dia paling benci ketidaknya adilan dan perbuatan yang semena-mena, kata Fugi Yok Su menjelaskan. Tanpa sadar Yan Chong Tian menganggukan kepalanya berkali-kali. Murid butong selamanya memang paling benci perbuatan yang semena-mena. Mengenai menggunakan tangan kanan ketika memegang sumpit, mungkin dia takut dianggap kurang sopan dalam menjamu tamu, kata Fugi Yok Su selanjutnya. Memang beralasan, Yan Chong Tian merenung sesaat. Tapi perbuatannya itu masih rada keterlaluan. Kau sebagai Chiang Bun Jin Butong Pei harus menasihatinya baik-baik. Saat ini kita masih memerlukan tenaga orang banyak, Fugi Yok Su merandek sejenak. Nanti kalau kita sudah berhasil membereskan Wan Fe Yang, Te Chu akan menghukumnya sesuai peraturan kita. Yan Chong Tian menganggukan kepalanya dengan wajah menyiratkan kepuasan. Tiba-tiba dia mengalihkan pokok pembicaraan, kapan kita mulai bergerak lebih baik malam hari, Giyok Su merapikan pakaiannya yang kusut. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk beristirahat, sekali lagi Yan Chong Tian menganggukan kepalanya. Jalan pikiranmu memang selalu tepat, katanya. Sampai saat itu, Fugi Yok Su baru bisa bernapas lega Suma Tian sejak tadi menunggu di luar ruangan. Mendengar kata-kata Fugi Yok Su, akhirnya dia baru bisa mengusap keringat yang membasai keningnya. Suma Tian yang satu ini sudah dapat dipastikan palsu. Tetapi dia juga si Suma. Hanya nama sebetulnya ialah Suma Hong. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kim Tsu Suma yang dikenal Yan Chong Tian. Satu kentungan telah berlalu. Li Bu dan Qi Yang Chin sudah kembali dan masuk ke dalam kamar mereka. Qi Yang Chin agak khawatir. Dia menutupkan pintu kamar itu rapat-rapat. Kita disuruh jangan mengambil tindakan apa-apa. Tapi kau malah menganjurkan agar kita membereskan tua bangka itu. Coba kau kira-kira, apakah Suma Hong akan mengetahui kejadian ini tanyanya cemas. Dia yang menyebabkan kematian Toa Kuo kita. Mengapa kita tidak boleh membunuhnya? Apalagi dia membawa Gil Mio sebesar 6.000 tahil, sahut libu sambil tertawa dingin. Benar juga. Kalau dia tidak minta penggantian nyawa anaknya, Toa Kuo juga tidak akan mati, kata Qi Yang Chin. Aku lihat Suma Hong juga menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan kebencian dalam hatinya. Ingatkah kau ketika Toa Kuo melaporkan Sutang Kuo bahwa dia telah meracuni salah seorang anak murid Xiaoye Aukok? Kali itu dia mendapat hukuman yang berat. Oleh sebab itu dia meminjam golok membunuh orang, Qi Yang Chin menganggukan kepalanya berulang kali. Belum lagi dia berkata apa-apa, dari luar pintu terdengar suara langkah kaki seseorang. Pembicaraan mereka pun terhenti untuk sementara. Pintu didorong dari luar. Suma Hong masuk dengan langkah lebar. Dia memerhatikan kedua orang itu sekilas. Apakah kalian sudah mengikuti tua bangka itu? Sampai di mana sampai limali di luar kota sepak, sahut libu. Metus Suma Hong mengedar. Dia menatap ke bawah. Tiba-tiba tangannya terulur dan mencengkeram pergelangan tangan libu. Jari tengah libu memakai sebuah cincin giyok yang warnanya sudah tua sekali. Wajah libu segera berubah. Demikian pula wajah Qi Yang Chin. Kalian membunuhnya Hardi Suma Hong? Tidak, nada suara libu yakin sekali. Lalu dari mana datangnya cincin giyok ini beli di toko, suara libu sudah mula gugup. Masih menyangka lurat hijau bertonjolan di kening Suma Hong? Aku ingat dengan jelas, cincin batu giyok ini tadi dipakai oleh orang tua itu, kami tidak membunuhnya, sahut libu tetap tidak mau mengaku. Suma Hong melepaskan cengkeramannya. Dia tertawa dingin. Urusan ini, sekembalinya kita ke lembah biar cujin yang putuskan. Kalau kalian mau membantah, membantahlah pada waktu itu. Setelah itu dia mengibaskan tangannya dan meninggalkan kamar tersebut. Libu dan Qi Yang Chin memandangi kepergian Suma Hong. Wajah mereka berubah pucat. Suma Hong memang merasa sentimen kepada kita. Sekembalinya kita ke Xiaoye Aukok, dia pasti akan membuat kita mati kutu di depan cujin. Aku tidak berani membayangkan hukuman yang akan diberikan kepada kita pada saat itu, kata libu dengan kebencian yang meluap. Kalau menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Qi Yang Chin yang kebanyakan menurut saja. Daerah sekitar ini sampai sejauh seratus li, masih ada saja orang-orang Xiaoye Aukok. Apabila kita melarikan diri, tentu akan tertangkap kembali dalam waktu yang singkat, libu mengertakan giginya. Satu-satunya jalan keluar bagi kita hanyalah memihak kepada musuh, musuh. Siapa Yang Chong Tian libu mengepalkan tinjunya? Biar Yang Chong Tian membuka kedok orang itu dan membunuhnya. Dengan demikian tidak akan ada orang yang mengadukan kita lagi. Kita bisa bebas kembali ke Xiaoye Aukok dan juga sekaligus sudah membalaskan kematian Toa Kok kita, Qi Yang Chin tersadar mendengar kata-kata libu. Matanya bersinar terang siasat libu dan Qi Yang Chin memang bagus sekali. Sayangnya Fugi Yoksu tetap berdiam di kamar Yan Chong Tian. Dia melakukan semua ini untuk menghindari kecurigaan Yan Chong Tian dan agar Yan Chong Tian tidak keluar dari kamar seorang diri lalu bertanya macam-macam pada orang-orang lainnya. Perbuatannya ini malah menyulitkan libu dan Qi Yang Chin. Mereka menunggu selama beberapa saat, tapi kesempatan tidak pernah ada. Akhirnya mereka teringat akan Lun Wan Ji. Selembar kertas kecil yang diikat dengan batu dilempar ke dalam kamar gadis itu. Saat itu, waktu sudah memasuki kentungan pertama. Dalam waktu yang bersamaan, Fugi Yoksu melangkah keluar dari kamar Yan Chong Tian. Mengapa tiba-tiba dia meninggalkan kamar itu? Karena dia mendengar isyarat Sumahang yang berupa kicauan burung sebanyak dua kali. Dia segera menyadari ada sesuatu yang telah terjadi. Fugi Yoksu mendengarkan dengan baik-baik ketika Sumahang melaporkan bahwa libu dan Qi Yang Chin telah membunuh orang tua yang datang mengacau tadi. Dia juga diberitahu bahwa tindak tanduk kedua orang itu agak mencurigakan. Fugi Yoksu segera menduga akan terjadi perubahan pada rencananya. Dia langsung memutuskan bahwa kedua orang itu tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama. Jangan sampai mereka keburu mengambil tindakan yang merugikan. Oleh karena itu Sumahang diperintahkan untuk membunuh kedua orang itu secepatnya. Dia sendiri harus segera kembali ke kamar Yan Chong Tian. Jangan sampai libu serta Qi Yang Chin menggunakan kesempatan ketika dia tidak ada, menceritakan siasat mereka kepada supeknya itu. Setelah kembali ke kamar, dia memerhatikan dengan saksama tingkah laku Yan Chong Tian. Tidak ada hal yang mencurigakan. Hatinya menjadi tenang kembali. Tapi untuk menjaga segala kemungkinan, dia harus mengambil tindakan yang positif, yaitu mengajak Yan Chong Tian bergerak secepatnya. Kalau ditilik dari bakatnya dalam berbicara, mana mungkin Yan Chong Tian tidak sampai terbujuk setelah melemparkan kertas surat itu ke dalam kamar Lun Wan Ji, hati Qi Yang Chin dan libu menjadi agak tenang. Siapa sangka baru saja mereka mendorong pintu kamar, terlihat Sumahang sudah menunggu di dalam. Mereka terkejut sekali, tapi agak lega juga ketika melihat Sumahang tersenyum. Baru saja mereka melangkah mendekati, tiba-tiba tangan Sumahang sudah terulur. Hanya dengan satu gerakan saja, urat enggorokan Qi Yang Chin sudah tercengkeram putus. Tangan dan tubuhnya berkelebat, libu bermaksud berteriak sekencang-kencangnya, namun mulut belum sempat membuka, telapak Sumahang kembali bergerak menghantam dadanya. Kemana kalian tadi bentak Sumahang? Sebetulnya dia tidak perlu mengajukan pertanyaan itu. Isi perut libu sudah terhantam wancur. Untuk membuka mulut saja sudah tidak bisa, apalagi bersuara. Dengan susah payah dia berusaha mengangkat kakinya dengan maksud menendang selangkangan Sumahang. Tapi tenaganya sudah habis. Dia jatuh terkulai. Sedangkan untuk berjaga-jaga Sumahang tidak kepalang tanggung dalam turun tangan. Tangannya kembali mencekik leher libu sampai terdengar suara gemertukan tulang patah. Sekejap kemudian dia mengempas tubuh libu ke atas tanah. Bibir orang itu menyunggingkan senyuman tipis. Melihat senyuman itu, tanpa terasa tubuh Sumahang menggigil Kim Tu Sumai yang anda lihat palsu. Yang aslinya sudah terbunuh dan dikuburkan di belakang gunung. Hitung pohon pek kawasu yang ketiga. Di bawahnya terkubur mayat sumatian yang asli, dalam kertas kecil itu hanya ada beberapa baris tulisan. Tapi itu sudah cukup bagi Lun Wan Ji untuk membuktikan kecurigaannya. Sekarang dia justru berada di bawah pohon yang dimaksudkan. Tanah yang menggunduk di sana sudah digalinya. Terlihat sesosok mayat yang mulai membusuk, tanpa peti mati ataupun kain untuk menutupinya. Pada bagian kanan pipinya terlihat bekas guratan luka. Persis seperti yang dikatakan oleh orang tua itu. Inilah sumatian yang asli. Lun Wan Ji menatap wajah itu lekat-lekat. Tanpa terasa, tubuhnya bergetar. Di sampingnya dinyalakan sebatang lilin. Apinya bergoyang-goyang, menambah keseraman yang terlihat pada wajah sumatian yang sudah menjadi mayat. Namun yang membuat Lun Wan Ji takut bukan wajah mayat ini, tapi seraut wajah lain yang tampan dan memesona. Seraut wajah yang berhubungan erat dengannya. Fugi Yok Su. Ternyata Kim Tu Sumai yang ini palsu. Namun Fugi Yok Su kukuh mengatakan bahwa sebelum naik ke Butong San dia sudah pernah berjumpa dengan sumatian yang ini. Apa arti ucapannya itu? Tiba-tiba serangku merasa nyeri menusuk di hati Lun Wan Ji. Ketika menerima surat tersebut tadi, dia bermaksud mencari Fugi Yok Su merundingkan hal ini. Toh dia sudah menjadi milik Fugi Yok Su. Tentu dia lebih memercayai anak muda daripada siapapun. Kemudian ia melangkah keluar dari kamarnya untuk mencari Fugi Yok Su. Tiba-tiba dia melihat anak muda itu sedang berkasak kusuk dengan sumatian palsu. Kecurigaan kembali menyelinap dalam hatinya. Gerak-gerik Fugi Yok Su tidak seperti biasanya. Setelah mempertimbangkan berkali-kali, akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyelidiki dulu kebenaran kata-kata yang tertulis dalam surat. Sedangkan siapa yang melemparkan surat itu ke kamarnya, dia sama sekali tidak tahu. Sekarang dia sudah tahu bahwa apa yang tertulis dalam surat itu memang kenyataan. Perasaannya saat itu sungguh sulit diuraikan dengan kata-kata. Dia tertegun beberapa saat. Kemudian rasa takut menyelinap dalam dirinya. Tubuhnya bergetar bagai lilin putih yang melambai-lambai di sampingnya. Dengan sepasang tangannya yang gemetar, dia menguruk kembali tanah di hadapannya dengan gagang pedang. Setelah selesai, dia berdiri dan berjalan kembali dari arah datangnya semula. Bukit yang naik turun ibarat perasaan hatinya yang tidak menentu. Tampangnya seperti orang yang terserang penyakit tayan dan menjadi idiot mendadak. Pada saat itu, otaknya bagai baru dicuci dan kosong melompong sekembalinya ke kamar. Lunwanji membersihkan tangannya yang kotor, banyak tanah yang melekat. Dia duduk termenung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia juga tidak tahu bagaimana perasaan hatinya sekarang. Sedihkah? Kecewakah? Dia seperti sedang bermimpi. Tepat pada saat itu, Fugiyoksu mendorong pintu kamar dan melangkah ke dalam Wanji, panggil Fugiyoksu dengan suara lirih. Nadanya masih begitu lembut dan penuh perhatian. Wajahnya masih demikian tampan serta meyakinkan. Lunwanji meliriknya sekilas. Diam-diam dia merasa hatinya bergetar. Kata-katanya sudah disiapkan di ujung lidah, tapi akhirnya dia tidak sanggup membuka suara. Fugiyoksu tidak curiga sama sekali, dia mengira gadis itu masih sedih memikirkan kehamilannya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk bahu Lunwanji lembut. Wajahmu tampak kurang sehat. Mengapa tidak beristirahat saja katanya? Air mat Lunwanji mengalir dengan deras, padahal dia sudah menguatkan diri untuk bertahan sebisanya. Fugiyoksu mengusap air mat itu di pipinya. Apakah kau khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan diriku? Apakah kau akan menemui bahaya Lunwanji? Balik bertanya dengan suara gemetar. Mungkin saja, Fugiyoksu tidak merasa curiga. Menurut cerita orang-orang, barang siapa yang masuk ke dalam Xiaoyauko, di antara 10 orang, 9 yang mati dan hanya 1 yang mempunyai kemungkinan hidup, kalau begitu, Suhu, tanpa sadar Luwanji mengucapkan kata itu. Luwanji, apabila aku dan Suhumu sudah berangkat, kau berdiam saja di sini baik-baik dan tunggu sampai kami kembali. Aku sudah berpesan kepada Kim Tosuma untuk menjagamu selama kami tidak ada, kata Fugiyoksu. Kim Tosuma hati orang ini sebetulnya baik. Aku merasa cocok juga bergaul dengannya, Lunwanji melirik sekilas kepada Fugiyoksu. Anak muda itu tidak menyadarinya. Kau sudah mengandung. Harus baik-baik menjaga diri, kata Fugiyoksu selanjutnya. Lunwanji bagai disambar petir. Aku akan berhati-hati, kemudian dia menarik napas panjang. Kelak nasib anak ini tidak berbeda denganku. Apakah dia terhitung orang butong atau terhitung keluarga Fug kalian, Fugiyoksu sama sekali tidak menyadari ada maksud lain dalam ucapan gadis itu. Dia malah tertawa lebar. Terhitung golongan apa juga sama saja. Pokoknya kau harus berjanji padaku. Meski apapun yang terjadi, kau harus mengingat nyawa anak yang sedang tumbuh dalam rahimu ini, Lunwanji menganggukan kepalanya. Hari sudah larut. Lebih baik kau kembali ke kamarmu, sahutnya. Wanji, penderitaanmu, kembali Fugiyoksu menarik napas panjang. Kepala Lunwanji tertunduk semakin dalam. Kata-kata itu, lebih baik tidak usah diulangi lagi perlahan-lahan. Dia membalikan tubuhnya menghadap ke arah lain. Fugiyoksu memandangnya lekat-lekat. Hatinya terharu sekali. Jaga dirimu baik-baik, katanya kemudian Seraya mengundurkan diri dari kamar itu. Lunwanji mendengar suara pintu dirapatkan di belakangnya. Dia membalikan tubuh dan berdiri. Baru berjalan satu langkah, dia menghentikan kakinya. Air matanya tidak dapat dibendung lagi. Ratapannya begitu menyayat. Tapi dia berusaha jangan sampai bersuara keras. Pakainya sudah basah kuyuk. Kenangan pertemuan antara dirinya dengan Fugiyoksu melintas di depan mata. Cahaya lilin remang-remang. Pandangan mata Lunwanji semakin sayu. Wajah Fugiyoksu yang terlintas di benaknya tiba-tiba berubah kelam. Lunwanji segera tersadar. Suara kentungan berkumandang dari luar gedung itu. Kentungan kedua. Semakin didengarkan, Lunwanji semakin panik. Dia bingung mengambil keputusan. Terbayang olehnya kasih sayang suhunya selama ini. Teringat olehnya nasihat dan bujukan Yan Chong Tian kalau dia berbuat kesalahan ataupun marah. Air matanya berlinang semakin deras. Akhirnya dia mengertakan giginya erat-erat dan menghambur keluar dari kamar. Dia berlari ke kamar Yan Chong Tian. Lentera belum padam. Pintu kamar setengah terkatup. Tapi manusianya sudah tidak ada di dalam. Lunwanji menerjang ke dalam kamar. Matanya memandang kesekeliling. Dia melihat di atas meja terdapat sebuah cangkir yang isinya tinggal setengah. Tangannya menggunggam cangkir tersebut. Rasa putus asa tersirat di wajahnya. Air teh sudah dingin seperti air es Yan Chong Tian pasti sudah cukup lama meninggalkan kamar itu. Mungkin saat ini dia sudah terperangkap dalam bahaya. Lunwanji memandangi cangkir itu dengan termangu-mangu. Masih adakah kemungkinan bagi suhaunya untuk meloloskan diri dari maut? Kesempatannya mungkin hanya satu di antara seribu malam sudah larut. Gua di gunung itu sama sekali tidak gelap. Dalam jarak beberapa depa, pasti ada sebuah lampu batu yang aneh. Lampu batu itu berpijar-pijar. Entah bahan apa yang membuatnya menyala. Warnanya kehijauan. Membuat perasaan semakin tegang. Fugi Yoksu berjalan di muka. Langkahnya tidak cepat. Dia bahkan merambat perlahan bagai orang yang pertama kali masuk ke dalam gua itu. Sumatian justru melihat Wan Feiyang dan makhluk tua itu masuk ke dalam gua ini. Tidak tersangka di dalam gua masih ada gua lainnya. Juga ada penerangan. Rasanya pencarian kita kali ini tidak akan salah lagi. Suaranya tidak keras, tapi masih juga bergema di dalam gua. Yan Chong Tian cepat-cepat memperingatinya, jangan bersuara. Mungkin saja ini jalan masuk ke Xiaoye Aukok. Diam-diam Fugi Yoksu menertawakan dalam hati. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Gua itu dalam sekali. Setelah melewati beberapa kelokan akhirnya di hadapan mereka terlihat sebuah pintu masuk. Di situ pula batas perjalanan mereka. Fugi Yoksu berhenti di depan pintu batu. Dia pura-pura mengulurkan tangannya dan mencoba mendorong. Tau-tau pintu batu itu terangkat ke atas. Suara gesekan batu memekakkan telinga. Yan Chong Tian mengira terbukanya pintu hanya kebetulan saja. Aneh kata Fugi Yoksu tetap memerankan sandiwaranya. Mungkin kebetulan tanganmu menyentuh alat pembuka pintu itu, sahut Yan Chong Tian, setelah tertegun beberapa saat. Fugi Yoksu melongokan kepalanya dalam. Dia tidak masuk. Suara apa itu tanya Yan Chong Tian. Dia bertanya dengan suara keras. Tapi tetap tidak dapat menutupi suara gemeruh yang terpancar dari dalam gua di balik pintu. Fugi Yoksu menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat, kata Yan Chong Tian. Dia mempercepat langkahnya mendahului. Melihat itu, Fugi Yoksu sudah merasa gembira dalam hatinya. Su Siok, hati-hati mulutnya pura-pura mengingatkan. Kau sendiri juga harus berhati-hati sahut Yan Chong Tian. Dia memasang sepasang telapak tangannya di depan dada untuk berjaga-jaga. Setindak demi setindak dia melangkah ke dalam. Fugi Yoksu mengikuti dari belakang. Seandainya saat itu dia bermaksud membokong supeknya itu, tentu bisa saja. Tapi dia tidak mengambil tindakan apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana hasil latihan Tian Ken Kiat Yan Chong Tian selama berpuluh tahun ini. Bagaimana kalau sekali serangannya gagal, dan Yan Chong Tian masih mempunyai kekuatan untuk melawan? Selamanya dia tidak pernah melakukan hal yang tidak diakininya 100%. Ia juga bukan jenis manusia yang terburu nafsu. Apalagi sekarang Yan Chong Tian sudah berhasil dipancingnya ke sarang Xiaoye Aukok. Di dalam sana sudah menunggu hujan, angin, kilat, dan geledek. Apabila mereka tidak berhasil merobohkan Yan Chong Tian, masih ada kakeknya yang akan turun tangan. Apabila masih gagal juga, masih belum terlambat baginya untuk membokong Yan Chong Tian. Tentu saja Yan Chong Tian tidak tahu apa yang sudah direncanakan oleh Fugi Yoksu. Dia juga tidak pernah mencurigai anak muda itu. Itulah sebabnya dia bisa terpancing ke dalam sarang harimau ini. Hati Yan Chong Tian tegang sekali. Dia juga semakin bersemangat. Dapat menemukan sarang gerombolan Tian 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 sudah pasti suatu hal yang membuatnya bersemangat. Namun dia sama sekali tidak berpikir panjang. Bagaimana mungkin lembah Xiaoye Aukok yang misteri dapat ditemukan dengan begitu mudah oleh seorang Piawasu seperti Sumat Tian? Tetapi dia memang tidak menyangka gua ini akan menembus pintu masuk Xiaoye Aukok. Karena di luar dugaannya itulah, maka dia menjadi bersemangat. Malah demikian bersemangatnya dia sehingga melupakan bahwa sejak melatih ilmu Tian 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 Tian, tenaganya kadang-kadang ada dan kadang-kadang hilang. Seandainya tempat itu benar-benar Xiaoye Aukok dan waktu bertarung dengan penjahat itu tenaganya tiba-tiba hilang, apa akibat yang akan diterimanya? Pada dasarnya dia memang seorang manusia yang terburu nafsu dalam membasmi kejahatan. Dia juga selalu membanggakan dirinya sendiri. Kalau tidak, tentu tidak demikian mudah Fugi Yoksu berhasil memancingnya masuk ke dalam Xiaoye Aukok ini. Semakin maju, suara gemuruh itu semakin jelas. Seluruh gua seakan bergetar dibuatnya. Setelah membelok sebuah tikungan lagi, di hadapan mereka terlihat tirai yang berkilauan. Tirai tersebut tidak hentinya berkilauan, tidak hentinya bergerak. Ibarat ada angin yang bertiup terus-terusan dan menjadi jalan keluar dari gua tersebut. Ternyata sebuah air terjun seru Yan Chong Tian yang langsung mengerti suara gemuruh apa yang didengarnya sejak tadi. Tirai itu memang sebuah air terjun yang deras. Tubuh Yan Chong Tian melesat ke dalam air terjun itu. Benar-benar sebuah air terjun yang indah. Juga merupakan pintu keluar yang mengagumkan kata Yan Chong Tian memuji. Fugiyok sumaju beberapa langkah dan berdiri di samping Yan Chong Tian. Susyok, aku merasa kita sudah berhasil mengetahui Xiaoye Aukok yang misterius ini. Lebih baik kita mengundurkan diri sekarang, sahutnya menyarankan. Suaranya keras sekali, tapi tidak dapat mengalahkan suara gemuruh air terjun itu. Yan Chong Tian menolahkan kepalanya dan mendelikan matanya lebar-lebar. Apa? Sudah sampai tahap begini, kau baru memikirkan untuk mundur bentaknya marah. Kita hanya berdua. Keadaan di balik air terjun ini belum kita ketahui dengan jelas. Lebih baik kita pulang dulu ke Butong San dan mengerahkan para murid lainnya baru menyerbu ke sini, sahut Fugiyok Su. Padahal dia memang sengaja memancing kemarahan Yan Chong Tian. Dia sudah paham sekali sifat orang ini, mana mungkin dia mau menuruti nasihatnya untuk mengundurkan diri. Malah semangatnya semakin menyala. Seberapa tinggi kepandayan bocah-bocah Butong itu, meminta mereka menyerbu kemari sama saja menyuruh mereka menyambut kematian. Kau dan aku berdua saja sudah lebih dari cukup wajah Yan Chong Tian terlihat kurang senang. Pihak lawan hanya gerombolan tikus. Apa yang kau takuti Fugiyok Su tertawa getir? Padahal dalam hatinya senang sekali. Susiok, setidaknya nama orang-orang ini pernah menggetarkan dunia Kangou, Fugiyok Su masih pura-pura bimbang mengambil keputusan. Hanya lagak mereka saja yang besar. Kalau tidak, buat apa menyembunyikan diri di tempat kura-kura seperti ini. Tidak usah terlalu khawatir. Akhirnya Fugiyok Su tampak seperti mengalah. Dia menganggukan kepalanya berkali-kali. Ada Susiok yang menemani. Tecu sama sekali tidak khawatir. Susiok, siapa tahu di balik air terjun itu ada daratan atau rumah. Mari kita menerjang ke sana katanya menyarankan. Aku memang bermaksud demikian yang Chong Tian berteriak lantang. Tubuhnya tiba-tiba mencelat dan menerobos melewati air terjun tersebut. Sebentar saja bayangan tubuhnya sudah menghilang dari pandangan. Fugiyok Su tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak usah khawatir suaranya akan terdengar karena gemuruh air terjun itu pasti dapat menutup suaranya. Tua bangka, hari ini kau benar-benar terperangkap sambil tertawa tubuhnya berkelebat dan ikut menerobos melewati air terjun yang deras. Gerakan tubuh Fugiyok Su demikian ringan. Air terjun yang deras itu sama sekali tidak memengaruhinya bunga air memercik kemana-mana. Setelah menerobosi air terjun itu, tubuh yang Chong Tian masih melesat ke depan. Sinar matanya mengedar dengan tajam. Tubuhnya mendarat di atas batu persegi di mana Tianti berdiri tempoh hari. Suasana sekitarnya mencekam. Rembulan semakin pudar. Di bawah cahaya rembulan, air terjun itu tampak semakin berkilauan. Dalam pandangan mata malah menambah ketegangan di hati. Air yang mengalir turun bagai makhluk aneh yang bergulingan lalu jatuh ke dalam sungai. Suara gemuruh air terjun, suara aliran sungai, bagai irama yang membetot sukma. Di kedua tepian terdapat hutan yang lebat. Metu yang Chong Tian mengedar. Suara terjangan air terjun terdengar di belakangnya. Fugiyok Su melayang turun di sampingnya. Anak muda itu ikut-ikutan celingak-celinguk. Seakan merasa asing dengan keadaan sekitarnya. Giyok Su, di sini benar-benar ada daratan lain. Tapi tidak terlihat seorang pun, nada suara yang Chong Tian terdengar rada penasaran. Mungkin mereka masih belum sadar kalau kita sudah mengetahui rahasianya. Oleh karena itu mereka juga tidak mengadakan persiapan apa-apa. Tetapi kalau ditilik dari suasananya, mungkin tidak salah lagi, inilah Xiaoye Aukou yang misterius bagi orang-orang dunia Kangou, sahut Fugiyok Su dengan wajah kelam. Setitik penerangan pun tidak ada. Apakah tempat tinggal mereka juga persis seperti mereka sendiri yang tidak berani menghadapi terang sindirian Chong Tian sambil tertawa sumbang. Belum lagi tawanya sirep, di kedua tepian terdengar suara bles tiba-tiba tempat itu menjadi terang. Beberapa obor menyala sekitar tempat itu. Seratus lebih anak buah Xiaoye Aukou muncul dalam waktu yang bersamaan. Di tanah bebatuan yang terdapat di bawah air terjun juga menyala beberapa batang obor. Tianti berdiri berkacak pinggang di tengah-tengah. Di kiri kanannya berdiri hujan, angin, geledek, dan kilat. Cahaya api yang menerangi sekitar itu bagaikan sebuah lukisan putih. Tanpa dapat menahan diri lagi, Tianti, hujan, angin, geledek, dan kilat tertawa terbahak-bahak. Suara tawa mereka berbeda-beda, tapi sama memekakkan gendang telinga. Gemuruhnya ibarat kilat menyambar, mengalahkan suara air terjun yang deras. Yang Chong Tian mendungakan wajahnya. Alisnya bertaut sekilas kemudian biasa kembali. Tianti masih tertawa terbahak-bahak beberapa saat. Tiba-tiba suara tawanya terhenti. Tua bangka. Kami sudah menunggu sejak tadi wajah Yang Chong Tian tidak memperlihatkan rasa gentar sedikitpun. Aku yang tua hanya dapat mengecapkan sepatah kata. Maaf kalau menunggu terlalu lama sahutnya tenang. Tianti tertawa lebar. Kau hanya mencari kematian bagi dirimu sendiri katanya. Yang Chong Tian tertawa dingin. Kau sendiri yang terkurung dalam telaga dingin selama 20 tahun saja masih belum mati-mati. Bagaimana aku bisa mati dengan demikian mudah sindirnya tajam? Diingatkan akan penderitaannya selama terkurung dalam telaga dingin, Hawa kemarahan Tianti meluap seketika. Tua bangka. Kalau hari ini kau bisa meloloskan diri hidup-hidup dari tempat ini, maka lohu akan bunuh diri sebagai rasa malu terhadap leluhur kami. Ini manusia seperti mu mati juga tidak perlu disayangkan sepasang telapak tangan yang Chong Tian terangkat. Siapa duluan yang ingin menerima kematian bentaknya garang? Aku dulu yang pertama-tama menyambut kedatanganmu terdengar sahutan dari hutan sebelah kanan. Manusia tanpa wajah menerjang keluar dari kerumunan anak buah Xiao Yao Kok. Tubuhnya meluncur dengan pedang panjang di tangan. Yan Chong Tian tertawa dingin. Seorang bu Beng Xiao Kok juga berani banyak lagak di hadapanku serunya sambil merentang sepasang telapak tangan. Deru angin keras segera terpancar dari kedua telapak tangannya. Dia tidak menunggu sampai manusia tanpa wajah itu mencapai kedekatnya. Dia sudah mengerahkan tenaga membalas menyerang. Tubuh manusia tanpa wajah yang sedang melayang terhantam deruan angin telapak tangan Yan Chong Tian. Tubuhnya terpental ke belakang sejauh satu depa. Cepat-cepat dia berjungkir balik dan menutul di atas sebuah batu yang terdapat di tengah sungai. Untung saja dia sempat mendarat dengan selamat dan tidak terpeleset jatuh ke dalam air sungai. Tian Tian segera menggunakan kesempatan itu untuk meleset ke depan. Sepasang telapak tangannya mengembang. Yan Chong Tian tertawa terbahak-bahak. Secepat kilat dia menarik kembali tangannya dan mengumpulkan hawa murni. Dalam waktu sekejap telapak tangannya sudah terentang kembali menyambut hantaman Tian Tian. Tubuh Tian Tian tergetar dan mencelat mundur terkena getaran dari benturan sepasang telapak tangan Yan Chong Tian. Ilmunya lebih tinggi dari manusia tanpa wajah. Dengan mudah dia hinggap kembali di atas batu semula. Yan Chong Tian. Kalau berani naik ke atas ini dan kita buktikan siapa yang lebih hebat di antara kita tanpangnya. Dua kali berturut-turut Yan Chong Tian berhasil mendesak pihak mereka. Semangatnya semakin menyala. Pada dasarnya dia memang selalu ingin menang. Tentu saja dia menerima tangan tersebut. Tubuhnya berkelebat, sekejap mati sudah sampai di daratan tempat Tian Tian berdiri. Hujan, angin, geledek, dan kilat bergerak dalam waktu yang bersamaan. Gerakan tubuh angin paling cepat. Dia sampai duluan di hadapan Yan Chong Tian. Lengan bajunya dikibas ke arah wajah Yan Chong Tian. Pada saat itu juga Tian Tian mengembangkan sepasang telapak tangannya mengincar dada Yan Chong Tian. Dengan menggeser sedikit tubuhnya Yan Chong Tian berhasil menghindari kibasan lengan baju angin, kemudian berjungkir balik dan menyambut sepasang telapak tangan Tian Tian. Kali ini Tian Tian hanya terdesak mundur dua langkah. Rupanya tenaga telapak tangan Tian Tian lebih keras satu kali lipat dari sebelumnya. Makhluk itu langsung tertawa tua bangka. Apakah kali ini kau tidak terjerat dalam jebakan kami baru saja ucapannya selesai, tubuhnya sudah membentuk bayangan mencelat mundur beberapa tindak. Yan Chong Tian bermaksud mengejar, tapi hujan, angin, geledek, dan kilat sudah mengadang di depannya. Sekarang biar kau rasakan dulu kehebatan barisan hujan, angin, geledek, dan kilat ini kata Tian Tian sambil tertawa terbahak-bahak. Kibasan lengan baju angin, jarum beracun hujan, pedang kilat, dan golok geledek menyerang dari empat arah. Yang ini maju, yang itu menggeser. Yang ini menggeser, yang itu maju. Empat orang dengan ilmu dan senjata yang berbeda mengeroyok Yan Chong Tian. Golok geledek mengandung kekejian, pedang kilat bergerak berubah-ubah, kibasan lengan baju angin datang dengan cepat, dan yang paling mengerikan justru jarum beracun hujan yang memercik bagai bunga salju. Jenis senjata rahasia yang digunakannya kecil tapi jumlahnya banyak. Sulit sekali menghindarkan diri dari hujan senjata rahasia tersebut. Apalagi dari bagian kiri, kanan, dan belakang ada pihak lawan yang menunggu kesempatan pula. Beberapa kalian Chong Tian hampir terkena timpukan senjata rahasia hujan. Sejak kembalinya Tian Ti Kesiao Ye Aukok, keempat orang ini berlatih keras membentuk barisan hujan, angin, kilat, dan geledek. Tujuannya memang untuk menghadapi Yan Chong Tian. Meskipun belum mencapai kesempurnaan, tapi kekompakan keempat orang itu sudah lumayan. Mereka sudah bisa membagi tugas dengan rata. Siapa yang menyerang dan siapa yang berjaga-jaga. Keempat orang itu menyerang secara bergiliran bagai kincir angin yang berputar tanpa berhenti. Yan Chong Tian tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat sejenakpun. Siapapun di antara hujan, angin, geledek, dan kilat, apabila turun tangan sendiri-sendiri menghadapi Yan Chong Tian, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menandinginya. Tapi dengan bergabung, kekuatan mereka bagai terpadu. Yan Chong Tian malah lama-kelamaan terdesak di bawah angin. Apalagi gabungan mereka demikian kompak. Sementara di sebelah sana masih ada Tian Ti. Dia selalu mencari tempat lowong dari serangan keempat orang anak buahnya. Setiap ada kesempatan, dia langsung menyerang Yan Chong Tian. Di lain pihak, Yan Chong Tian sendiri menyadari. Apabila bertarung dengan Kero begini terus-menerus, yang rugi tentu diri sendiri. Tapi setiap kali dia berusaha menerobos keluar, selalu terdesak kembali di dalam kurungan barisan tersebut. Di sebelah sana Fugi Yok Su sedang bertarung seru dengan manusia tanpa wajah. Tentu saja pertempuran itu hanya sebuah kamuflase yang dipertunjukkan untuk Yan Chong Tian. Dua macam senjata saling berbenturan. Beberapa kali terlihat Fugi Yok Su berusaha mendekati tempat Yan Chong Tian untuk memberikan bantuan, tapi selalu berhasil diadang oleh manusia tanpa wajah. Sementara itu para anak buah Xiaoye Aukok sebelumnya memang sudah dapat kisikan dari Tian Ti. Mereka menerjang mengeroyok Fugi Yok Su. Yan Chong Tian mana tahu semua itu hanya siasat yang dijalankan anak muda itu sendiri. Melihat keadaan Fugi Yok Su, hatinya semakin panik. Mereka hanya berdua saja. Apalagi mereka berada di tempat musuh. Tampaknya lebih banyak bahaya daripada menguntungkan. Yan Chong Tian juga tidak lupa, bahwa tenaga dalamnya kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Dia tidak boleh bertempur terlalu lama. Apabila kelemahannya itu menyerang secara mendadak, tamatlah riwayatnya. Tadinya dia mengira di dalam Xiaoye Aukok hanya Tian Ti yang ilmu silatnya paling tinggi. Selain makhluk tua itu, tidak ada jago lainnya. Dengan mengandalkan kepandainya dan Fugi Yok Su berdua, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Sambil menghindar dan malas menyerang, otaknya juga bekerja terus. Dia harus mencari akal untuk menerobos keluar dari kepungan barisan tersebut dan bergabung dengan Fugi Yok Su. Tian Ti, hujan, angin, kilat, dan geledek seakan dapat membaca pikiran Yan Chong Tian. Serangan mereka semakin gencar. Kepungan semakin diperketat. Yan Chong Tian sudah menerima serangan sebanyak tujuh ratusan jurus. Napasnya mulai tersengal-sengal. Dia segera mencari kesempatan. Telapak tangannya dibentangkan dan tenaga dikumpulkan. Senjata rahasia yang dilemparkan oleh hujan, diempas oleh deruan angin dari telapak tangannya dan menggeser mengancam geledek. Golok geledek berputaran. Dia menyapu senjata rahasia yang tadinya ditujukan kepada Yan Chong Tian dengan kalang kabut. Yan Chong Tian segera mempergunakan sedikit celah yang terbuka itu. Kedua lengan bajunya dikibaskan dan menangkis hantaman telapak tangan Tian Ti. Angin segera membuka serangan. Tapi karena geledek yang sedang memutar goloknya mengibaskan senjata rahasia hujan berdiri di sampingnya, gerakan angin menjadi terhalang. Hanya pedang kilat yang meluncur mengancam punggung Yan Chong Tian yang sudah melesat ke depan. Yan Chong Tian sudah berhasil menerobos barisan tersebut. Dia mendengar deru suara angin mengancam di belakang punggungnya. Dia tidak berani ayal. Kakinya menutul dan mengentak ke udara. Tubuhnya berjungkir balik dua kali lalu mendarat turun. Serangan pedang kilat menemui kekosongan. Dia hanya sempat menyayat sedikit lengan baju Yan Chong Tian. Tiba-tiba terdengar teriakan Fugi Yok Su. Dia menerjang keluar dari kerumunan anak buah Siowye Aukok. Lengan kanannya berdarah. Rupanya dia sempat tergores pedang manusia tanpa wajah. Anak muda itu mencelat ke udara dan melayang turun di samping Yan Chong Tian. Sekarang mereka berdiri bahu-membahu. Para anak buah Siowye Aukok berteriak lantang dan menyerbu bagai kesetanan. Fugi Yok Su membelakangi Yan Chong Tian. Punggung mereka saling menempel. Anak muda itu membalikkan tubuhnya. Su Siok, bagaimana keadaanmu tanyanya menyelidik? Yan Chong Tian menggelengkan kepalanya. Dia menatap bahu Fugi Yok Su yang berdarah. Apakah bahu muter luka nada suaranya rada bergetar? Sekarang Fugi Yok Su yang menggelengkan kepalanya. Hanya luka kecil, dia sudah melihat tubuh Yan Chong Tian yang bergetar. Anak muda itu pura-pura cemas sekali. Su Siok, apakah kau terserang senjata rahasia mereka? Tanyanya dengan penuh perhatian. Tidak, sahut Yan Chong Tian. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat itulah, dia merasakan hawa murninya sudah buyar. Dia tidak bertenaga sama sekali. Pada saat itu para anak buah Siow Ye Aukok sudah mengepung dari sekitar. Hujan, angin, geledek, dan kilat berada di hadapan orang-orang itu. Tian Ti berdiri kira-kira lima langkah dari hadapan Yan Chong Tian. Makhluk tua itu tertawa terkekeh. Tua bangka, meskipun sekarang kau tumbuh sayap, tetap tidak dapat meloloskan diri lagi dari tempat ini bentaknya lantang. Yan Chong Tian tidak menyaut. Dia pura-pura tidak memandang sebelah mata. Tapi tubuhnya bergetar semakin hebat. Keringat dingin pun mulai menetes. Hal ini tidak luput dari pandangan Fugi Yok Su. Dia segera merasa heran. Tiba-tiba Yan Chong Tian membisikinya, Giyok Su, seandainya mereka menyerang, tolong hadapi dulu beberapa jurus, Fugi Yok Su semakin heran. Su Siok, sebetulnya apa yang terjadi denganmu desaknya penasaran. Sejak berlatih ilmu Tian Kan Kiat, tenaga dalamku kadang-kadang ada dan kadang-kadang menghilang. Hawa murni tidak dapat dikumpulkan. Apalagi setelah melalui pertarungan panjang, aku harus beristirahat sejenak baru dapat mengumpulkan hawa murniku kembali, kata Yan Chong Tian dengan suara semakin rendah. Mendengar kata-kata itu, Fugi Yok Su tertegun. Sejenak kemudian terlihat senyuman licik tersungging di ujung bibirnya. Baik, Su Siok. Kau atur saja hawa murnimu tenang-tenang, aku akan menghadapi mereka. Mulutnya berkata demikian, tapi tubuhnya mencelat ke udara lalu melayang turun untuk menghantam punggung Yan Chong Tian dengan sepasang telapak tangannya. Selama ini diam-diam Fugi Yok Su berlatih Butong Liu Kiat dengan giat. Ilmu piklek Chiang miliknya bahkan jauh lebih matang dari Chiapeng. Tenaga dalamnya terlebih-lebih tidak usah diragukan lagi. Hantaman Fugi Yok Su kali ini disertai tenaga sebanyak 10 bagian, sedangkan pada saat itu hawa murni Yan Chong Tian sedang buyar, bagaimana orang tua ini dapat menahan hantaman sekeras itu. Dalam saat yang bersamaan, tubuhnya terpental jauh ke depan. Mencelatnya tubuh Yan Chong Tian ternyata mencapai beberapa depa dan jatuh tepat di hadapan Tian Ti. Mulutnya terbuka dan segumpal darah kental langsung munkrat keluar. Tubuhnya bahkan bergulingan di tanah beberapa kali. Sayangnya di belakang punggung Yan Chong Tian tidak tumbuh mata. Tapi para anak buah Xiao Ye Auko dapat melihat jelas perbuatan Fugi Yok Su. Hati Tian Ti saat itu langsung berbunga-bunga. Perlu diketahui bahwa 20 tahun yang lalu saja dia bukan tandingan Yan Chong Tian. Apalagi selama 20 tahun ini dia berlatih ilmu Tian Kang Kiat. Meskipun belum kebal terhadap senjata tajam, tapi ilmunya tentu sudah tinggi sekali dan hampir tidak berani dibayangkan olehnya. Dengan mengandalkan ilmu Fugi Yok Su yang masih rendah itu ternyata berhasil membokong Yan Chong Tian sampai terluka demikian parah. Bagaimana hatinya tidak menjadi senang dan bangga? Tentu saja dia tidak tahu bahwa hawa murni Yan Chong Tian sedang buyar. Kalau tidak meskipun bokongan Fugi Yok Su berhasil mencapai sasaran, tapi tenaga dalam orang itu sudah hampir mencapai taraf kesempurnaan. Asalkan dia masih mempunyai sedikit tenaga dan langsung membalikan tubuh lalu menyerang Fugi Yok Su kembali, tentu anak muda itu lebih banyak celakanya daripada selamatnya. Hujan, angin, geledek, dan kilat juga sudah memikirkan kemungkinan itu. Sekarang melihat Fugi Yok Su berhasil dengan mudah dan Yan Chong Tian malah tidak memberikan perlawanan, mereka malah termangu-mangu. Rasa terkejut mereka masih belum sirna, bayangan tubuh Fugi Yok Su sudah berkelebat kembali dan sekaligus menutup 27 jalan darah penting di tubuh Yan Chong Tian. Sedikit pun hawa murni Yan Chong Tian belum dapat dihimpun, sudah tergetar kembali oleh tutukan Fugi Yok Su. Isi perut dan empat anggota tubuhnya terguncang parah. Dia jatuh terkulai kembali di atas tanah. Sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Meskipun sempat ceroboh beberapa waktu, sekarang dia sudah mengerti apa yang telah terjadi. Matanya mendelik lebar-lebar ke arah Fugi Yok Su. Anak muda itu sama sekali tidak gentar. Dia bahkan mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Su Siok, bagaimana pendapatmu tentang piklek Chiang Yang Kulatih ini Yan Chong Tian tambah mengerti beberapa bagian. Ternyata selama ini kau yang main gila. Siapakah sebenarnya cucuku Tianti yang menyahut pertanyaan itu? Yan Chong Tian menolahkan kepalanya memandang Tianti. Wajahnya berubah hebat. Dia memaling kembali memandang Fugi Yok Su. Sejak semula seharusnya aku sudah melihat bahwa kau ini rada kurang beres. Lalu siapa Wan Feiyang? Apa dia merupakan komplotan kalian juga masa? Bukankah sejak semula kau justru yang paling percaya padaku? Malah kau sendiri yang memaksa untuk datang ke tempat ini? Mengenai Wan Feiyang, bocah tolol itu, sayangnya dia hanya pantas menjadi kambing hitam. Kalau kau mau tahu siapa dia, nanti saja di akhirat kau tanyakan kepada Chi Siong Si hidung kebau, Sahut Fugi Yok Su seraya tertawa dingin. Yan Chong Tian tertegun. Murid murtad bentaknya marah. Fugi Yok Su pura-pura tidak mendengar. Dia membalikan tubuhnya menghadap Tianti. Kali ini keinginan Yaya benar-benar terkabul. Sanji seharusnya mengucapkan selamat bagus. Bagus Tianti tiba-tiba memandang Fugi Yok Su dengan heran. Bagaimana kau bisa merobohkannya dengan keras semudah itu? Rupanya sejak tua bangka ini berlatih ilmu Tian Kan Kiat, tenaga dalamnya kadang-kadang ada dan kadang-kadang menghilang. Dia tidak bisa bertarung lama-lama. Hawa murninya akan bebuyar seketika kalau terlalu dipaksakan, kalau sejak semulakah sudah tahu, mengapa tidak cepat-cepat membokongnya? Malah membiarkan kami menguras tenaga begitu lama, gerutu Tianti kesal. Benar, mengapa tukas hujan? Sebetulnya ini sebuah rahasia besar. Di Butong San, mungkin kecuali Chi Siong Tojin yang sudah mampus itu, tidak ada orang kedua lagi yang mengetahuinya. Kalau tadi hawa murninya tidak tiba-tiba buyar dan meminta San Chi menghadapi kalian untuk sementara, sampai sekarang pun masih aku belum tahu. Tua bangka ini memang licik sekali biar bagaimanapun liciknya orang ini, sekarang dia tidak bisa apa-apa lagi. Dan tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, kata Fugi Yok Su sambil menarik ikat pinggang Yan Chong Tian. Tubuh Tosu tua itu segera terangkat dan menghadap ke arah Tianti. Yan Chong Tian sama sekali tidak ada tenaga lagi untuk melawan. Apalagi seluruh jalan darahnya yang penting sudah ditutup oleh Fugi Yok Su. Tianti tidak mengulurkan tangannya menyambut. Dia mengangkat sebelah kakinya dan menendang tubuh Yan Chong Tian. Orang itu mental ke arah angin. Lengan baju angin dikibaskan. Belum lagi tubuhnya mendarat di tanah, gagang golok geledek sudah menyambutnya. Orang itu kembali mengentakkan tubuh Yan Chong Tian ke udara, sedangkan hujan di sebelah sana sudah menunggu. Yan Chong Tian tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk melawan. Dia menjadi bulan-bulanan kelima orang tersebut. Hanya Fugi Yok Su yang menyaksikan dari samping. Dari wajah sampai seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah, tapi dia masih sadar. Matanya menatap Fugi Yok Su dengan penuh kebencian. Tanpa sadar tatapan anak muda itu juga kebetulan sedang menoleh ke arahnya. Tubuhnya tergetar seketika melihat tatapan dingin dan marah Yan Chong Tian yang menatapnya penuh kebencian. Tianti dan empat anak buahnya malah kesenangan. Mereka menjadikan tubuh Yan Chong Tian sebagai permainan yang mengasyikan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Tampaknya gerakan mereka sangat ringan, tapi bagi orang yang ilmu silatnya sudah tidak berfungsi seperti Yan Chong Tian, menjadi bulan-bulanan mereka merupakan penderitaan yang tidak terkirakan. Beberapa saat kemudian, Yan Chong Tian sudah muntah darah sebanyak lima kali. Akhirnya Tianti menyadari keadaan itu. Dia tertegun sesaat. Berhenti semuanya bentak makhluk tua itu lantang. Pada saat itu, tubuh Yan Chong Tian sedang mendarat ke arah geledek. Mendengar bentakan Tianti, golok geledek segera ditarik kembali. Tidak tertahan lagi, tubuh Yan Chong Tian ibarat seonggok daging bergabrukan di atas tanah. Kita toh sedang bersenang-senang, mengapa harus dihentikan tanya geledek penasaran. Tianti menggelengkan kepalanya. Kalau kita permainkan dia dengan kera demikian, dalam waktu yang singkat tua bangka ini pasti akan mampus katanya. Hujan merasa tidak mengerti. Memangnya kita akan membiarkan tua bangka ini hidup terus Tianti menganggukan kepalanya. Membiarkan dia mati dengan kera seperti ini, bukankah terlalu enak baginya maksudmu? Tanda tanya Tianti tidak menjelaskan, dia hanya tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sungguh menggidikan hati. Kesadaran Yan Chong Tian masih ada. Mendengar suara tawa itu, dia menyadari bahwa masih banyak kera kejam yang harus dilaluinya sebelum menerima kematian. Tianti maju menghampirinya. Dia langsung menarik Yan Chong Tian bangun dari atas tanah. Tua bangka! Tahukah kau apa yang akan kulakukan terhadapmu? Tanyanya seraya tertawa licik. Yan Chong Tian mengertakan gigi-giginya menahan rasa sakit. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tianti menunggu beberapa saat kemudian dia tertawa dingin. Seharusnya kau sudah dapat menduganya bentak Tianti sambil mengguncang-guncangkan tubuh Yan Chong Tian. Segumpal darah kembali munkrat dari mulut Tosu tua itu. Dia berusaha mempertahankan diri selisanya. Kalau mau bunuh, silakan. Tidak usah banyak bicara sahutnya sambil meludah ke arah pipi Tianti. Sayangnya semburan ludah itu tidak cukup kuat untuk mengenai Tianti. Kalau tidak, mungkin pada saat itu juga Tianti sudah membunuhnya. Dengan demikian dia juga terhindar dari berbagai siksaan. Rupanya Tian memang menghendaki lain. Tianti tertawa terkekeh-kekeh. Aku pasti akan membunuhmu dia merandek sejenak. Tapi, paling tidak kau harus menderita dulu selama 20 tahun kembali dia tertawa terbahak-bahak. Dalam waktu yang bersamaan, Yan Chong Tian jatuh tidak sadarkan diri entah berapa lama sudah berlalu. Akhirnya Yan Chong Tian tersadar juga dari pingsan. Tiba-tiba dia merasa kaki dan tangannya terikat dengan rantai. Rasa nyeri dan ngilu segera menyerang. Penaganya hilang sama sekali. Yan Chong Tian langsung sadar bahwa urat kaki serta tangannya sudah diputuskan semua. Sedangkan sepasang kakinya terendam dalam telaga dingin. Setelah memerhatikan keadaan sekitarnya dengan saksama, tanpa sadar dia tertawa getir. Telaga itu bukan telaga dingin, tapi dibuat persis dengan telaga dingin yang terdapat di Butong San. Hal ini membuktikan bahwa Tian Tian memang sudah merencanakan untuk meringkusnya hidup-hidup lalu menyiksanya dengan cara yang sama. Tentu memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat telaga seperti ini. Segulungan suara tawa yang aneh tertangkap oleh telinganya. Yan Chong Tian mengedarkan pandangannya mencari. Akhirnya dia melihat Tian Tian duduk di atas sebuah batu berbentuk persegi. Letaknya di seberang telaga buatan tersebut. Suara tawanya lebih mirip suara anak kecil yang bersorak kegirangan. Sepasang telapak tangannya terus menepuk tiada henti. Mulutnya menyeringai. Tua bangka, bagaimana penilaianmu atas hasil karyaku? Miripkah dengan telaga dingin di Butong San? Yan Chong Tian mulai merasa putus asa. Sepasang giginya mengertak erat-erat. Dia tidak menyahut sepatah katapun. Kau tidak boleh terlalu kesal. Kalau sampai mati karena jengkel, bukankah menyanyiakan hasil karya kami yang besar ini? Kata Tian Tian selanjutnya. Yan Chong Tian sengaja menundukkan kepalanya. Dia enggan melihat tampang makhluk tua yang menyebakan itu. Meskipun aku harus sembah yang memasang hyo menyembah Buddha agar kau dapat diberi kehidupan 20 tahun lagi, aku rela melakukannya. Aku ingin kau merasakan bagaimana penderitaanku selama 20 tahun terkurung dalam telaga dingin. Tian 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 masih juga tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba tangannya bergerak. Seutas cambuk panjang sudah tergenggam olehnya. Dia menggerakkan cambuk itu untuk memecut tubuh Yan Chong Tian. Rasa sakit tidak terkirakan. Tubuhnya tergetar hebat. Kulitnya terkelupas dan mengeluarkan darah. Rasanya ribahkan menyusup ke dalam tulang sum-sum. Dia tidak merintih sedikit pun. Sebisanya dia menahan diri. Cambuk di tangan Tian 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 bergerak terus. Ratusan kali sudah berlalu. Pakaian Yan Chong Tian Tian Rompang camping tidak keruan. Darah mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Tua bangka. Tidak pernah tersangka bahwa kau akan mengalami semua ini, bukan cambuknya diletakkan di samping. Tian 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 berdiri tegak dan kembali tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema di seluruh gua buatan itu. Hari ini cukup sekian permainan kita, besok aku akan kembali lagi untuk melayanimu sebaik-baiknya. Harap jangan bosan menjadi tamu agung di sini, Yan Chong Tian mendengarkan wajahnya. Matanya mendelik ke arah Tian Tian. Seakan ada bara api yang berkobar-kobar di matu, tosu tua itu. Melihat sinar matu Yan Chong Tian, Tian 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 semakin senang. Sepasang tangannya dilipat di belakang. Dia melangkah keluar dari tempat itu sambil tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Yan Chong Tian memandangi kepergian Tian Tian. Hatinya merasa putus asa. Terkurung di tempat seperti ini, entah kapan baru dia dapat melihat sinar matahari lagi. Apalagi kalau dia mengingat keselamatan Lun Wan Jiang dianggapnya belum tahu apa-apa, hatinya semakin cemas.